Intro Bermis, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Primetime Talk Saya ke Mas Ferry tadi, Mas Ferry tertunda tadi mau menanggapi komentar dari Mas Toto Ya, maksudnya tadi kan Mas Toto melakukan responden 400 Kalau menurut saya, oke lah tingkat keterwakilannya sudah cukup Tapi belum terlalu mencukupi, sehingga menurut saya belum maksimal untuk dijadikan sebagai acuan Untuk kami ya, sebagai timnya Bang Yusril, bahwa ini Bang Yusril tingkat elektabilitas sekian Tapi tadi katanya sebagai faktor pemicu untuk kemudian lebih bekerja Ya, kita setuju, itu pemicu Ya, Mas Toto juga, sekarang saya sudah bilang, di awal saya ucapkan terima kasih Bahwa tanpa uang, beliau sudah menurut kami Nah, ini hal yang sangat positif buat kami dan Bang Yusril Untuk ke depan, ya kita akan terus melakukan peningkatan elektabilitas Ya kan, supaya masyarakat lebih banyak mengenal dan akan memilih Bang Yusril Oke Nah, salah satunya Mbak, sebelum saya potong Kita dulu Bang Yusril selalu melakukan pembelaan dan aplikasi terhadap rakyat Nah, sekarang sudah mulai kita lakukan blow up media Agar orang tahu bahwa Yusril ini pembela rakyat Oh, oke Jadi intinya begitu, Mas Oke Selain yang tadi sudah dikatakan, pembela rakyat Kemudian, satu yang kemudian paling diingat oleh masyarakat kemarin adalah Bagaimana belusukan ke pasar-pasar menggunakan kaos Mickey Mouse itu yang paling diingat oleh masyarakat Kira-kira terobosan apa lagi yang akan dilakukan oleh Yusril? Ya, jadi kaos Mickey Mouse itu sebenarnya menurut saya itu anugerah dari Tuhan Karena memang Bukan ada konsultannya itu ya Bukan ada konsultan politiknya ya Karena memang Bang Yusril ini kan sayang sama anak Putranya ada dua yang kecil-kecil Jadi selalu minta supaya Bapak pakai baju kaos sama Jadi kebetulan habis olahraga pagi yang diundang oleh masyarakat Puri Kita pergi ke pasar Nah, pasar pun tidak boleh usukan Memang Bang Yusril itu suka belanja dan masak sendiri Oh, oke Nah, kebetulan di Sot ada pakai baju Mickey Mouse Jadi Bang Yusril bilang, apa ada yang salah dengan baju Mickey Mouse? Oke, apa reaksi yang diterima oleh tim Yusril ketika foto itu kemudian beredat? Ya, bagi kita tidak ada masalah Saya pikir yang penting Bang Yusril tidak melakukan hal yang aib Ya, misalkan tidak pakai baju Ya, pakai biju pewas ya lebih bagus Ketimbang apa yang dilakukan Tidak, dan ini pun tidak pencitraan loh Mbak Apa yang dibilang sama Mas Toto tadi Oh, apakah Anda yang sebagai konsultan? Oh enggak, ini Bang Yusril murni dan memang spontanitas Sehingga beliau terus terang Ya, itulah anugerah Tuhan Semoga ini menjadikan elektabilitas lebih baik Oke, sebelum saya pindah ke Mas Toto Singkat saja, kira-kira apa sih sebenarnya yang jadi cita-cita Yusril Kalau nanti kemudian terpilih menjadi gubernur? Sebenarnya simpel Jadi keinginan Bang Yusril sendiri baru 1-2 bulan ini maju Karena didesat oleh tokoh masyarakat dan masyarakat Karena kekhawatiran dan sangat miris terhadap DKI Apalagi kepemimpinan Pak Ahok yang ya luar biasa lah Pokoknya dia hebat dalam bekerja Tapi cobalah sedikit santun Agar supaya masyarakat juga bisa diayomi Oke, jadi kesantunan itu yang ingin diisi Walaupun nanti di Mas Toto belum masuk ya Coba dicoba lagi Oke, saya pindah ke Mas Toto Mas Toto ini kalau kita lihat angkanya kan tadi Meskipun posisi 2 cukup jauh Kira-kira harus lebih heboh daripada kaos Mickey Mouse itu seperti apa Kemudian bisa kemudian bisa mengimbangi Biar Mas Toto jadi konsultan ya Bang Yusril Jadi ada pola yang berbeda yang menurut saya Yusril juga harus lihat ya Kalau kita berbicara pada saat Voke bisa dikalahkan oleh penantang Saat itu Jokowi Ahok Dan kemudian disamakan dengan apa yang terjadi sekarang Orang mengatakan dulu Voke bisa kalah Padahal survei juga selalu peringkat 1 Berarti sekarang Ahok juga bisa kalah dengan pola yang sama Betul Ahok bisa kalah tapi jangan digunakan pola yang sama Karena modal sosial yang dimiliki oleh Voke dengan Ahok berbeda Voke saat itu tinggi elektrogase tapi kemudian tingkat kepuasan publik Yang berkisar 42-47% Ahok itu mencapai angka 82% Dan tadi mungkin sudah disinggung sedikit Mengakui bahkan Bang Ferry kerjanya bagus Tetapi ada problem secara karakter atau gaya komunikasi mungkin Nah tidak bisa kemudian digunakan cara-cara yang sifatnya juga emosional Atau sekedar menunjukkan karakter yang berbeda Yang harus ditunjukkan lebih adalah bagaimana dari sisi kepuasan publik Disitu ada Itu disitu susah karena kan penantangnya bukan petahana Penantangnya disini tidak ada yang Ini yang menarik Dulu kenapa kemudian orang lebih memilih Jokowi dengan Ahok Bukan memilih misalnya tokoh nasional seperti Hidayat Nurwahid yang lebih dulu populer Bukan memilih Faisal Bahasa yang lebih dulu populer secara sebagai tokoh nasional Karena rasionalitas pemilih masyarakat Jakarta ketika kita baca exit poll dan survei Itu mengatakan orang yang bisa memperbaiki apa yang sekarang masih menjadi masalah Jakarta adalah orang yang punya track record Dan kenapa yang dipilih kemudian wali kota Solo dan Bupati Beritung Timur Yang dianggap punya cerita masing-masing di belakang Ini yang memang tidak dimiliki oleh Yusril misalnya Dan itu yang menjelaskan kenapa ketika survei diadakan sebelum-sebelumnya Penantang terkuat itu bukan Bang Yusril Tetapi Ridwan Kamil dengan Risma Mirip dengan cerita ketika Jokowi dulu Ahok maju Saya juga punya cerita di Surabaya, saya juga punya cerita di Bandung Itu yang menurut saya masih kurang Karena Bang Yusril ini kan terkenal dari sisi sektoral Dia terkenal sebagai alitata negara, profesor di bidang hukum Tetapi yang diinginkan oleh publik ketika seorang menjadi kepala daerah Dia adalah generalis Dia menjadi seseorang yang menguasai banyak aspek persoalan Dan Yusril itu lemah dalam konteks track record sebagai calon kepala daerah Ini yang menurut saya harus mulai ditunjukkan Ya sederhana, tunjukkan di mana kegagalan Ahok Dan apa yang saya bisa lakukan kemudian untuk menutupi gagalan Ahok Bocoran sudah diberikan loh, misalnya cerita politika Tiga hal yang dianggap gagal dalam pembinaan Ahok Satu masalah kemacetan Kedua pengendalian harga bahan pokok Ketiga masalah pengangguran Bagaimana seorang Yusril kemudian bisa mengisi itu Tanpa membuktikan Karena itu kan akan seperti jualan kampanye saja Ketika tiga hal itu lah yang akan diperbaiki Itu memang PR besar Karena masyarakat Jakarta Katakanlah tahun 2012 kemarin Kalau kita bicara bagaimana visi, misi dan program Saya pribadi melihat Faisal Basri jauh lebih siap dibandingkan dengan Jokowi Ahok Karena dia seorang pengamat yang jauh lebih bisa menerjemahkan secara konseptual Tapi kemudian tidak dianggap sebagai amunisi yang kuat Nah ini yang menurut saya jadi PR Bagaimana packaging, bagaimana upaya meyakinkan dari seorang Yusril Untuk bisa menunjukkan bahwa ini bukan sekedar konsep Tapi apa yang saya paparkan ini applicable Masuk akal di mata masyarakat Jakarta Dan itu bisa membuat masyarakat berharap lebih Dari kemimpinan Yusril ke depan Walaupun sekarang bisa dikatakan kepada Ahok sudah cukup puas Oke, baik, terima kasih Mas Toto, sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali Kita harus sudahi sampai sini Mas Ferry, terima kasih Kita tunggu nanti bagaimana Kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan Lagi kita lihat bagaimana surpenya Mas Toto Nanti Bang Yusril yang mau bayarin Mungkin akan lebih representatif Terima kasih Mas Ferry dan juga Mas Toto Terima kasih